Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning kids, how are you all today? I hope you all have amazing day today Stay healthy and keep smiling Baik teman-teman semua Kemarin 17 Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Masya Allah Baik teman-teman semua Walaupun kita memperingati hari kemerdekaan ini di tengah masa pandemi Tapi jangan mengurangi semangat kita ya Untuk tetap memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini Oke maka dari itu hari ini Miss Dinan mau ajak teman-teman semua Untuk kolase bendera Wow Teman-teman mau tahu cara buatnya? Teman-teman apakah kalian tahu? Warna bendera Indonesia apa saja ya warnanya? Merah dan putih Pintar sekali Good job Baiklah kalau begitu Miss Dinan akan beritahu cara membuatnya Serta alat dan bahan yang kita butuhkan Oke are you ready kids? Before we start our activity today Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Let's do it together Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase bendera Teman-teman boleh minta tolong kepada ayah atau bunda Untuk menggambarkan bendera yang seperti ini Oke teman-teman pertama-tama kita warnai dulu ya tiang benderanya Kita gunakan pensil warna yang berwarna coklat sebagai tiang benderanya Oke teman-teman warnai serapi mungkin ya Semangat Nah teman-teman setelah tiang benderanya sudah kita warnai Lalu kita lakukan merobek kertas origami Kita menggunakan kertas origami yang berwarna merah ya Kita robek kertasnya memanjang Lalu kita robek lagi kecil-kecil Tapi ingat jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya Kira-kira seperti ini ukurannya Oke gunakan tangan kanan dan tangan kiri kalian untuk merobek kertas ya Nah boleh dirobek secukupnya dulu ya teman-teman Nanti kalau kurang boleh ditambahkan lagi Oke semangat Kita ingin menempelkan kertas origami yang berwarna merah dulu ya Teman-teman lihat di sebelah kiri ada contoh warna bendera Indonesia merah dan putih Nah teman-teman pertama-tama dilem dulu ya kertas yang ingin kita tempelkan Oke kita lem di gambarnya dulu ya Oke mohon maaf teman-teman apabila Videonya terlewat Setelah kita lem gambarnya Lalu kita tempelkan kertas origami yang berwarna merah dahulu ya Nah seperti ini Lalu apabila ada bagian gambarnya yang sudah tidak ada lemnya Boleh ditambahkan lagi lemnya ya Agar kertas origaminya bisa menempel di gambar benderanya Lakukan cara yang sama sampai Benderanya sudah tertutupi oleh potongan kertas yang berwarna merah Oke kids keep going Sedikit lagi punya mistinan akan selesai Oke kertasnya boleh disesuaikan ya Lalu apabila ada bagian yang masih putih masih bolong-bolong Boleh diisi dengan kertas yang berwarna merah lagi Boleh ditimpa ya Agar semakin rapi terlihatnya kolasenya Nah kalau sudah selesai Sekarang kita tempelkan Bendera yang berwarna putih Jadi teman-teman hanya tinggal membalik origaminya ya Yang merahnya di bawah Lalu yang putihnya jadi di atas Nah seperti ini dibalik saja ya Caranya sama kita lem dulu Gambarnya lalu langsung ditempelkan kertas yang berwarna putih Sebelumnya miskinah minta maaf ya teman-teman Apabila videonya terlewat Karena ada kendala teknis Mohon maaf sekali lagi Untuk ananda dan bunda semua Langsung kita tempelkan saja ya Apabila sudah dilem gambarnya Nah jangan lupa untuk menuliskan Nama dan kelas kalian Alhamdulillah sudah jadi kolas sebenderanya Baik teman-teman semua Sekian ya kegiatan untuk hari ini Semoga teman-teman semua Senang dengan kegiatan yang miskinah berikan Oke kalau begitu After activity Let's say Alhamdulillah Alhamdulillah Iroh Bilalamin Baik terima kasih teman-teman semua Sekian dari Miss Dinan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Merdeka